Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Pramuka, perkenalkan nama saya Kak Agus Sugianto, biasa dipanggil Kak Yanto Saya disini sebagai Ketua Keperamukaan di unit SMP Regenia Pajis Bogor Dan samping saya Ya, perkenalkan salam Pramuka, nama saya Ahyadi Monewesuk, biasa dipanggil Yadi Saya disini sebagai salah satu staffnya koordinator kegiatan di bidang teknik kepermukaan untuk kegiatan kepermukaan di SMP Regenia Pajis Halo Kak, selamat siang, izin bertanya ya Kak Untuk hari ini tuh ada acara apa aja sih Kak? Hari ini setiap hari Selasa sebenarnya kita memang secara rutin di SMP Regenia Pajis itu selalu mengadakan kegiatan kepermukaan Jadi kegiatan kepermukaan di SMP Regenia Pajis secara periodik itu dilaksanakan setiap hari Selasa Mulainya pukul setengah satu sampai jam setengah dua ya Kak Yanto ya Nah, lalu kegiatan ini itu memang untuk setiap angkatan semua siswa wajib gitu Jadi kalau minggu pertama itu untuk seluruh kelas tujuh Kemudian minggu kedua itu untuk kelas delapan dan minggu ketiga itu untuk kelas sembilan Nah, kemudian karena memang ini wajib maka seluruh kakak-kakak penduduknya juga langsung Turut ambil bagian disini mendampingi untuk adik-adik penggalang di SMP Regenia Pajis Bagaimana sih Kak kepermukaan di SMP Regenia Pajis ini? Keperamukaan di SMP Regenia Pajis ini memang sebelum pandemi pun kami sudah berjalan secara rutin sekali Setiap minggu sekali, kemudian secara bergantian Karena kalau kegiatan ini full untuk tiga angkatan sekaligus yang jelas untuk tempatnya kak yang gak muat Jadi memang kami secara bergantian sama minggu pertama kelas tujuh, minggu kedua kelas lapan, minggu ketiga kelas sembilan Kemudian kalau minggu keempat ada pramuka inti ya Kak Yadi, Kak Yanto ya dulu pada saat sebelum pandemi Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang putin seperti itu Kalau kegiatan yang tidak putin itu memang kami adakan biasanya pada saat pertengahan semester atau akhir semester Atau akhir tahun itu pasti ada persami, kemudian ada giat pramuka, kemudian ada reli jalan Reli jalan, seperti itu yang kami lakukan Bisa dijelaskan gak sih kak, bagaimana kegiatannya itu kak? Untuk kegiatannya setiap dilaksanakan kan setiap hari selasa ya Berjenjang dari minggu pertama kelas satu, minggu kedua kelas dua, kelas delapan, minggu ketiga kelas sembilan Kemudian kegiatannya kita setiap angkatan itu berbeda-beda kakak Jadi, tetapi untuk penyajiannya, karena ini secara online kita biasanya seminggu sebelumnya sudah persiapan pembuatan video Dan nanti ketika pelaksana harinya kita tinggal share screen saja Dan anak-anak mengamati apa yang kita sampaikan dan nanti akhirnya ada post testnya Harapan kakak nih, kedepannya dengan pramuka di Regina Pachis ini seperti apa kak? Kalau saya sih harapan saya tidak muluk-muluk ya Karena memang sudah berjalan, kami sebelumnya saya ke flashback kembali kegiatan kami Kalau mungkin kegiatan kepramukaan di unggus depan yang lain Baik itu penggalang, penegak, maupun siaga itu terdiri dari dua pembina ya Pembina putri dan putri dan juga pembina pelatih Kalau di kami itu memang unik, karena kami mencoba untuk semuanya ikut serta Jadi kami terdiri dari 12 tim 12 tim itu nanti kami gabungkan teman-teman semuanya Konsepnya teman-teman punya apa, punya apa, punya apa, spesialisinya dimana Setelah itu kita membuat matrik kegiatan, kegiatan itu setahun berjalan itu semuanya beda-beda porsinya seperti itu Dan kegiatan kami di akhirnya itu ada gongnya seperti itu Saya mencoba flashback dulu sebelum menjawab yang Kak Windy tadi Jadi dimana kegiatan kita dimulai dengan kegiatan upacara hari permukaan Nah itu sebagai pembukaan awal kegiatan kita Dan ditutupnya itu adalah dengan kegiatan-kegiatan tersendiri Jadi misalkan kegiatan kelas 7, untuk penggalang kelas 7 karena kita sistem blok Itu mereka itu biasanya ada persami Kalau ketika sedang tidak pandemi, kami persaminya di sekolah, di kugus depan untuk kelas 7 Kelas 8 itu di sistemnya sistem lomba Jadi namanya rally galang atau logika, lomba giat pramuka Jadi setiap kelas itu diadu sesuai regu dan juga jumlah regunya masing-masing Sementara kelas 9 itu biasanya inaugurasi sebagai puncaknya adalah mereka persami di luar Nah menjawab untuk dari tantangan dari Kak Windy tadi Harapannya kami ke depan ya baik yang di rumah maupun yang di sekolah Kita semakin bersinergi gitu kan Walaupun sedang pandemi seperti ini Mudah-mudahan bukan jadi halangan untuk kita berkegiatan, berkreativitas Karena saya yakin kami dari 12 ini termasuk Kak Mabigus, Kak Mabigus dan teman-teman yang lain, kakak-kakak pembina yang lain Ketika memulai pandemi kita menjawabnya dengan satu kata kita bisa gitu Nah dan akhirnya selama 2 tahun berjalan ini kurang lebih pandemi, hampir 2 tahun Kegiatan kita ya tidak ada bedanya dengan kegiatan normal gitu Karena memang siswanya pun adik-adik penggalan baik kelas 7, kelas 8, 9 itu mereka bersinergi dengan kita gitu Dan juga mereka mau diberikan kegiatan XLB Karena memang kegiatan ini adalah kegiatan di mana Sku Pramuka dan Sku Wajib Yang memang menjadi salah satu kewajiban dari setiap sekolah menyalanggarakan kegiatan ini gitu Dan harapan-harapan ke depannya lebih baik lagi kegiatan kami Karena memang kami rasa walaupun kami sudah berkegiatan selama hampir 2 tahun Pasti kekurangan itu ada Tapi yang jelas saya rasa sinergitas antara kami, orang tua murid dan adik-adik penggalan sudah ada Sudah terjahit, sudah sangat erat gitu Harapan ke depan sih lebih baik lagi kegiatannya dan lebih menarik lagi Karena saya rasa kami bukanlah makhluk sempurna gitu kan Setiap kegiatan yang kami rasa sudah sempurna Pasti ada kekurangannya aja seperti itu Makanya kami selalu kepada adik-adik setelah post-test Itu kadang-kadang mencoba untuk Apa sih kurangnya kegiatan ke Pramukaan di kami Apa sih yang bisa menjadi motivasi untuk kami Berkegiatan, berkreativitas dan juga berkaya lebih baik lagi Karena memang kan selama pandemi ini kita tahu adik-adik pasti ada isi positif dan negatifnya Ketika belajar selama di rumah mungkin ada jenuhnya Nah kami mencoba lewat Pramuka ini menghibur adik-adik Selain memberikan ilmu sebagai taman ilmu Pramuka ini Kami memberikan hiburan kepada mereka seperti itu Seperti itu kak harapan-harapan dari kami Ajakin teman-teman TV Pramuka dong kak Supaya tetap semangat dalam kegiatan ke Pramukaan Ya intinya kakak-kakak, adik-adik penggalang, adik-adik siaga, adik-adik pandega, adik-adik pendegak Maupun kakak-kakak pembina yang ada dimanapun Khususnya kuarcap kota Bogor Yuk kita semangat kita terus tingkatkan, kita tegakkan Pramuka ini Karena kalau bukan kita siapa lagi ya Kalau bukan kita sekarang kapan lagi Karena Pramuka hari ini adalah pemimpin di masa depan Terima kasih kak atas waktunya Ya sama-sama Sekian laporan saya hari ini Saya Windy, pamit undur diri Salam Pramuka Salam 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 Salam